selamat menikmati ini penampakannya oke teman-teman langsung saja kita tanam kita siapkan medianya kita siapkan potnya ikuti terus landong elit kita pecah nanti batangnya seperti apa jadinya simak terus videonya oke oke teman-teman pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya seperti ini kemudian kita lanjut dalam menyiapkan medianya berambang jangan lupa ya oke nah media ini saya memakai campuran tanah liat pasir kali dan bekas serutan kayu jadi biar tanahnya agak poros serutan kayu ini sebagai pengganti kalau ini berambut kita aduk-aduk dulu sampai merata setelah merata baru akan saya siapkan potnya kita kali ini akan pakai pot yang dari bas nah ini dia kali ini saya akan memakai pot dari ember bat karena ini semula ember maka kita lubang dulu untuk jalan air nanti keluar biar air tidak menggenang di dalam pot dan membuat akar serta batangnya menggusur oke kita lubang dulu yang mungkin agak besar karena ini apa media tanamnya memakai tanah oke teman-teman saya rasa lubangnya satu saja sudah cukup karena ini sudah cukup mebar lubangnya seperti ini oke nah ini kan ini semula adalah ember kita manfaatkan sebagai oke teman-teman sekalian kita siapkan potnya saja kita pakai penyaring ini dari bakul plastik plastik khas karena kawatnya juga kebetulan lagi tidak ada ini penyaring juga sudah cukup banyak lubangnya jadi saya pikir bisa saya manfaatkan sebagai penyaring lubang di dalam pot seperti ini seperti biasa seperti biasa ya nanti ditaruh di atasnya lubang kemudian dikasih kerikil-kerikil yang agak kasar lanjut ke tahapan berikutnya sambil ya kita lihat-lihat mana sisi mukanya mana yang bagus buat sisi muka sambil kalau kita pilih-pilih juga batang yang tidak kita perlukan kita potong saja seperti ini kira-kira bentuknya teman-teman langsung kita lanjut ke pembelahan calon akar biar nanti perakar nya sedikit lebih bagus daripada ini oke kita coba belah akarnya ini karena sudah besar kita belah pakai pusul saja oke teman-teman langsung kita lanjut di ganjal bekas belahannya biar akar yang kita belah bisa melebar dan sebaran akarnya nanti nanti agak melebar siapa tahu nanti kalau jadi bisa kita expose bagian akarnya oke teman-teman seperti ini setelah akarnya dibelah dan saya rasa karena ini terlalu panjang maka akan saya pendekkan lagi dipotong saja karena juga nanti ditatapi dalam pot biar tidak terlalu makan tempat kita lanjut ke pemotongan nah setelah selesai dengan pemotongan lanjut ke memberikan perangsang buat akarnya kita siapkan bumbu dapurnya yaitu bawang merah sebelumnya seperti biasa kita kumpas pinggir-pinggirnya itu biar kambiumnya tadi yang rusak bekas gergaji hilang dan menjadi potongan yang baru dan lagi kalau kita lakukan pengupasan seperti ini biasanya nanti pertumbuhan akar itu akan tumbuh menyamping tidak ke bawah jadi biar agak menanti biar berjadi bagus akarnya kumpul menyamping maka berapat mengontongan selanjutnya lanjut dengan pemberian perangsang akarnya selamat berhenti dengan kumpul meluang meluang kemudian meluang air yang ikan akan beri di sambil nunggu beberapa saat biar olesan berambang tadi agak sedikit kering kita siapkan media untuk dimasukkan ke dalam pon dan jangan lupa nanti juga seperti biasanya kita siapkan tataan plastik atau gritek atau apapun di bawah pot biar nanti pakarannya bisa melibar dan tidak masuk ke dalam tegak lulus nah teman-teman kita siapkan dulu tataannya ini tataan yang akan saya pakai saya potong dulu pinggirnya ini oke selesai kita potong jangan lupa ngopi biar tidak kehabisan inspirasi oke teman-teman tetap ikuti karena kita masih lanjut terus sementara saya minum juga selamat menikmati langsung saja kita tanam kita lanjut ke penanaman pohonnya kita atur posisinya agar enak pandang kelak seperti apa nah oke setelah semua tanah kita masuk saya akan menambahkan kerikil-kerikil yang agak besar ini di atasnya biar tidak kelihatan tetap dan corok oke biar tambah bagus saja tidak kelihatan becek seperti itu sebetulnya enggak pun enggak apa teman-teman cuman biar lebih bagusnya saja dan kemudian setelah ini kita lanjutkan dengan penyiraman jadi untuk pemadatannya nanti kalau kita siram pakai air itu akan dengan sendirinya karena tanahnya ini akan menjadi padat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah teman-teman seperti ini tampilannya saya pikir kok masih agak kurang pas terlalu panjang kayaknya nah saya potong aja di bagian batang yang besar ini biar nanti juga keluar tunas baru yang akan kita besarkan nanti lunas yang baru oke teman-teman simak terus saya akan lanjut potong batang besar ini dan saya pedekan batang yang satunya nah seperti ini hasilnya kita tambah lagi pikir-pikir ini untuk diatasnya ini akibat tadi kopinya telat setelah diminumi kopi kemudian baru keluar inspirasi baru makanya itu potongnya juga telat setelah kita tanam ternyata baru kita potong tapi tidak apa-apa teman-teman semoga nanti ini juga bisa hidup kita lanjut ke penyungkupan nanti setelah ini kita pindahkan ke tempat oke kita siram lagi sedikit kayaknya lebih enak kalau batangnya juga kita bersihkan coba nanti akan saya sikat biar nampak bersih oke teman-teman seperti ini hasilnya kita taruh di tempat teguh dan jangan lupa dikasih sebut oke teman-teman selamat mengikuti semoga bermanfaat selamat menikmati